Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Dua kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada minggu tanggal 30 April tahun 2023. Akibatnya ratusan rumah dan jalan utama terendam, bahkan beberapa rumah terendam hingga setinggi 2 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada minggu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, sungai yang melintasi sejumlah desa di dua kecamatan tersebut meluap usai di guyur hujan deras mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibatnya sejumlah desa di kecamatan Ciranjang dan Bojong Picung terendam, hingga Senin Dinihari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, genangan masih belum surut. Adapun desa yang terdampak ialah desa Cikondang, Bojong Picung, Hegar Mana, dan Cibarengkok kecamatan Bojong Picung, serta desa Sukamana, Ciranjang, dan Nagalan Mekar kecamatan Ciranjang. Menurut keterangan warga setempat, luapan sungai mulai masuk ke permukiman sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, ketinggian air yang merendam jalan sekitar 70 cm, paling parah di Cibogo desa Sukamana. Kendaraan tidak bisa melintas karena arus air yang cukup deras, beberapa kendaraan yang memaksa melintas dilaporkan hampir terseret arus. Kemudian di kampung Cibiuk desa Ciranjang, ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 2 meter, sejumlah warga telah memungsi ketika ketinggian air masih 50 cm. Sementara itu, Kepala BPB Dekabupaten Cianjur, Didin mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah rumah yang terendam di kecamatan Ciranjang dan Bojong Picung.